Halo, berjumpa lagi di Jayakarta News Channel. Kali ini saya ingin membahas transmisi manual Toyota Senta bersama Supriyadi. Halo guys, Toyota Senta yang dijual di Indonesia tersedia dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual dan metik. Pada versi manual hadir dengan teknologi 6 kecepatan, sedangkan model Continuous Variable Transmission atau CPT dengan 7 kecepatan SPOT, Squameral Shift Matic. Buat yang berencana membeli Toyota Senta dengan transmisi manual, perlu diperhatikan bahwa pengguna gigi mundur atau R berbeda dari mobil pada umumnya. Biasanya langsung memindahkan transmisi ke posisi R, tinggal menggeser posisi ke kanan sampai mentok, tarik ke belakang, namun untuk Toyota Senta berbeda. Ini cara untuk menggunakan transmisi manual Toyota Senta. Untuk penggunaan transmisi manual Toyota Senta, posisi netral sama ya, ke kiri dan ke kanan ya, sesuai dengan garis. Dan untuk mengoper gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5, 6, sama posisinya ya, seperti transmisi-transmisi yang lain. Perhatikan ya guys, cara mengoper gigi 1, 2, dan seterusnya. Ini untuk mengoper gigi 2, 3, 3, 4, 6, sama posisi-transmisi ke gigi 3 ya guys. Dengan kecepatan antara 30 dan 40 ya, ini menggunakan perseneleng gigi 3. Untuk ke posisi gigi 4-nya, tinggal kita tarik ke belakang ya guys. Dan untuk ke posisi 5, geser ke kanan dulu, dorong ke depan. Dan untuk ke posisi 6, tinggal tarik ke belakang ya guys. Untuk penggunaan gigi 5 dan 6 ini, bisa di atas kecepatan kita 80, 100 km per jam ya. Di atas 80 antara 100 km per jam, 5, 6 ya. Kita menggunakan perseneleng 5, 6 ya. Maaf guys, contohnya kita nggak bisa menggunakan kecepatan 100 atau 80 km per jam. Karena jalannya ini bukan di jalan bebas hambatan ya. Ini adalah cara untuk memasukkan gigi peseneleng ke posisi R ya guys. Perhatikan. Letakkan tangan kita mengangkat cincin ya. Seperti ada cincin. Setelah tarik ke atas, dorong ke kiri sampai mentok, dorong ke depan. Itulah urutan-urutan cara menggunakan transmisi manual Toyota Sentra. Semoga video ini bermanfaat. Selalu utamakan keselamatan di jalan raya. Terima kasih. Jaya Kartani Channel. Supriyadi.